Saudara masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Sulawesi Barat di Rangas Mamuju menerima bantuan paket sembako Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dari BPKP Sulawesi Barat. Kegiatan ini juga sebagai rangkaian peringatan hut BPKP ke-38 tahun 2021. BPKP Perwakilan Sulawesi Barat membagikan paket sembako kepada sekitar 60 kepala keluarga yang bertempat tinggal di sekitar kantor BPKP Sulbar di Rangas Mamuju. Paket sembako diberikan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat, toko agama, dan toko masyarakat setempat yang dipusatkan di halaman kantor BPKP Sulbar. Paket sembako terdiri atas beras, gula pasir, minyak goreng, susu kental manis, sirup, dan telur ayam. Dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Hasolohan Manalu, secara simbolis menyerahkan paket sembako kepada 20 perwakilan warga pada Rima. Menurut Hasolohan Manalu, kegiatan ini salah satu wujud kepadulian BPKP untuk saling berbagi kebaikan di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Kegiatan ini juga sebagai rangkaian hari jadi BPKP yang ke-38 pada tahun ini. Hasolohan Manalu menjelaskan, sengaja mengundang perwakilan masyarakat agar tidak terjadi kerumunan sebagai bagian penerapan protokol kesehatan. Sementara paket bantuan lainnya akan disalurkan langsung ke rumah-rumah warga penerima yang telah didata sebelumnya. Pada kali ini kami siapkan 60 paket penerima kasih. 60 paket kami serahkan secara langsung para masyarakat yang hadir di perwakilan BPKP di Sulawesi Barat, kemudian yang selebihnya nanti akan diantarkan secara langsung ke tempat kediaman masyarakat pesaran. Dan ini juga merupakan bagian dari kegiatan supaya masyarakat di sekitar kami merasakan manfaat keadaan BPKP karena di samping BPKP melakukan tugas-tugas tanggung jawabnya sedikit hari melalui pengawasan internal terhadap keuangan dan pembangunan termasuk juga di Sulawesi Barat. Kami menginginkan masyarakat juga merasakan keadaan BPKP yang langsung melalui kegiatan BPKP. Semoga dengan kegiatan ini masyarakat semakin merasakan keadaan BPKP dan merasakan manfaatnya. BPKP hadir, BPKP bermanfaat. Salah seorang tokoh masyarakat Rangas Memuju di sela kegiatan ini memberikan apresiasi terhadap perhatian BPKP Sulbar dan kepeduliannya bagi masyarakat. Menurutnya Paket Sembako sangat membantu masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri sekaligus meringankan beban mereka yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Saya berterima kasih banyak atas bantuan BPKP yang diseluruhkan ini hari. Harapan kami selaku masyarakat yang ada di sini, mudah-mudahan ke depan bisa berjalan lagi. Karena itu yang kami harapkan sekali bagi masyarakat yang ada di sini. Terima kasih atas bantuan BPKP. Hal senada diungkapkan Darman Syah, salah seorang warga penerima bantuan. Menurutnya apa yang dilakukan BPKP sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sebagian besar terdampak gempa yang terjadi pertengahan Januari lalu. Terima kasih dan sebuah besar-besarnya kepada BPKP di mana bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami selaku masyarakat yang terkena, yang terdampak COVID-19 dan baru-baru ini terdampak gempa bunyi. Pihak BPKP Sulbar berkomitmen akan terus melakukan kegiatan yang bermanfaat dan langsung menyentuh masyarakat sekitar. Hal ini agar masyarakat dapat merasakan langsung keberadaan BPKP Sulbar dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan masyarakat di Sulawesi Barat. Rezal Disa Fitri melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.